Intro Tentang senjata-senjata yang dimiliki oleh tokoh-tokoh penting di dunia Ternyata sudah lama, umat manusia ingin mencarinya Tujuannya sendiri selain untuk membuktikan eksistensi sosok penting tersebut Tetapi juga untuk mendapatkan yang namanya berkah Bahkan, banyak orang yang percaya Barang siapa yang memiliki senjata-senjata sucu ini Maka ia akan dimudahkan segala urusannya Namun hingga detik ini, tak ada satupun senjata suci yang berhasil ditemukan Berikut adalah 4 senjata suci yang paling dicari di seantero dunia Intro Namun sebelumnya Beri support kepada kami dengan cara klik subscribe dan like Agar video ini bisa memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang Pedang Zulfikar milik Nabi Muhammad Nabi Muhammad diketahui memiliki banyak pedang Salah satu pedang yang terkenal adalah Zulfikar Menurut sejarah, pedang ini bentuknya sangat unik Melengkung dan memiliki ujung yang terbelah Dalam meriwayatnya, pedang ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Ali bin Abi Talib Soal keberadaan pedang ini Hampir tidak diketahui kemana jejaknya Ada yang mengatakan pedang tersebut disimpan di suatu tempat Namun ada pula yang berpendapat Jika pedang ini sudah tidak ada lagi Banyak orang yang percaya Barang siapa yang bisa mendapatkannya Maka seluruh manusia akan memandangnya Tongkat Nabi Musa Salah satu peninggalan Nabi Musa yang paling fenomenal dan dicari adalah tongkatnya Seperti yang kita ketahui Tongkat ini selalu menemani Nabi Musa ketika tengah berada dalam situasi yang genting Entah itu melawan penyihir-penyihir Fir'aun Sampai membelah laut merah Banyak orang yang percaya jika tongkat ini memang ada Namun keberadaannya tidak pernah diketahui Menurut cerita Tongkat ini ada dalam sebuah kota yang bernama The Art of the Confidence Keberadaan kota tersebut juga belum pernah ditemukan Tombak yang menusuk Yesus ketika disalim Dalam meriwayatnya Ketika Yesus disalim Ia juga mengalami penusukan di lambungnya Dengan sebuah tombak yang dimiliki oleh tentara Romawi Berawal dari cerita ini Kemudian banyak orang mencari tombak tersebut Banyak yang percaya Barang siapa yang bisa memiliki tombak ini Maka ia akan berjaya di dunia Entah benar atau tidak Tetapi tokoh-tokoh dunia seperti Hitler Napoleon Sampai Frederick Barbarossa Tercatat pernah memiliki tombak tersebut Dan benar-benar berjaya Saat ini Tidak diketahui lagi di mana tombak itu disimpan Ada yang mengatakan jika senjata ini Disimpan di salah satu gereja rahasia Yang tidak diketahui lokasinya Pedang Simon Petrus Menurut kepercayaan Kristen Simon Petrus adalah sosok paus pertama Dan ia juga merupakan salah satu dari 12 murid Yesus Diceritakan dalam kisahnya Simon Petrus marah ketika Yesus akan ditangkap Oleh tentara Yahudi Kemudian ia menghunuskan pedangnya Dan memotong telinga pria yang akan menangkap Yesus tersebut Seperti senjata-senjata lainnya Pedang Simon Petrus ini Diketahui juga menjadi incaran banyak orang Namun lagi-lagi hampir tidak ada yang bisa menemukannya Meskipun susah dicari Tetapi kita masih bisa melihat bentuk aslinya Lewat sebuah replika yang terpajang di Fatikan Terima kasih telah menonton!